selamat pagi sebelum kita memulai kegiatan hari ini kita akan bersama-sama berdoa ya anak-anak silahkan tunjukkan sikap berdoa yang baik yuk kita menyanyi bersama tepuk jari 1 tepuk jari 2 tepuk jari 3 tepuk jari 4 tepuk jari 5 berbunyi semua ayo kawan-kawan mari kita berdoa mari anak-anak kita akan berdoa terlebih dahulu silahkan anak-anak menunjukkan sikap berdoa seperti yang diajarkan oleh orang tua di rumah berdoa mulai Tuhan selamat pagi hari ini kami akan belajar dan bermain tolong Tuhan menjaga kami terima kasih Tuhan amin ya anak-anak tadi kita sudah bersama-sama berdoa apakah anak-anak di rumah berdoa dengan sikap yang baik? hebat! semuanya berdoa dengan sikap yang baik anak-anak minggu ini kita masih belajar tentang negeri Tiongkok beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kesenianya tentang makanan khasnya juga kemarin tentang inlet dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu dongeng atau cerita rakyat yang sangat terkenal di negeri Tiongkok nah anak-anak sudah ingin segera mendengar dongengnya? cerita rakyat ini berjudul pangeran menimbang seekor gajah yuk kita lihat bersama-sama dongengnya nah anak-anak tadi kita sudah sama-sama melihat dongeng tentang atau cerita rakyat tentang pangeran menimbang seekor gajah itu cerita yang sangat terkenal anak-anak di negeri Tiongkok zaman dulu tidak ada alat-alat yang modern untuk menimbang nah anak-anak waktu dulu pernah ya di sekolah anak-anak juga ditimbang berat badannya atau orang tua yang di rumah punya timbangan tepung ya untuk memasak nah itu semua dipakai untuk mengukur suatu benda kali ini Miss Nana mau ajak anak-anak semua melihat kita mau bersama-sama belajar menimbang nah tapi sebelumnya kita ketahui bersama ya ternyata ada berbagai macam jenis timbangan ada timbangan badan ada timbangan beras yang berkarung-karung itu sangat berat sehingga ada timbangan khusus bahkan ada timbangan untuk adik bayi karena adik bayi belum bisa duduk sendiri maka ada timbangan khusus untuk adik bayi nah anak-anak kali ini Miss Nana sudah membuat timbangan sederhana yang dibutuhkan adalah hanger atau gantungan baju kemudian tali dan juga dua kap air mineral yang sudah tidak terpakai kita bisa gunakan barang-barang itu untuk belajar menimbang sekarang Miss Nana akan tunjukkan ya Miss Nana akan menimbang benda-benda yang Miss Nana temukan di lingkungan rumah Miss Nana nah anak-anak sekarang di depan Miss Nana Miss Nana sudah menyiapkan satu bentuk timbangan sederhana seperti yang Miss Nana sampaikan tadi yang dibutuhkan adalah satu gantungan baju kemudian tali untuk mengikat dan juga dua kap bekas air mineral nah kita akan mencoba belajar menimbang ya jadi karena belum ada isinya sama sekali di kiri kanannya ini akan lurus ya kan sehingga itu sama nah sekarang Miss Nana punya mainan nih Miss Nana akan masukkan ke sini wah anak-anak lihat berat kan kalau berat pasti timbangannya turun lalu Miss Nana masukkan yang sebelah sana nah menjadi sama kembali sekarang ini ada satu mainan dan satu mainan berarti itu sama sama sekarang misalnya Miss Nana akan tambahkan satu lagi mainan ke sebelah kanan kira-kira ini nanti jumlahnya menjadi dua ya biru kuning ada dua sebelah sini ada satu dua dan satu kira-kira berat yang mana kita coba ya Miss Nana masukkan wah anak-anak ternyata miring sebelah kanan tandanya ini lebih berat dua itu lebih berat dibandingkan dengan satu Miss Nana akan ambil mainan lagi tadi dua dan satu lebih berat dua sekarang Miss Nana akan tambahkan satu lagi ke sini jadi ada tiga di sebelah kanan kira-kira apa yang terjadi ya wah semakin berat anak-anak timbangannya turun karena ini adalah benda yang lebih berat ya seru sekali ya anak-anak kita belajar bermain dengan hal-hal sederhana yang ada di sekeliling rumah kita sekarang kita akan belajar bersama Miss Ririn ya membuat suatu karya kita ikuti bersama nah anak-anak kita akan belajar membuat topeng bentuk gajah anak-anak silahkan siapkan alat dan juga bahannya apa saja itu kita ikuti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah anak-anak sudah selesai belajarnya hari ini dengan Miss Ririn dan juga Miss Mama anak-anak nanti boleh mempraktekannya di rumah ya oke nah sekarang kita akan berdoa berdoa setelah selesai belajar kita akan bersama-sama berdoa bersama dengan sikap doa sesuai yang diajarkan papa mama di rumah oke mari kita akan berdoa tepuk jari satu tepuk jari dua tepuk jari tiga tepuk jari empat tepuk jari lima berbunyi semua ayo kawan-kawan mari kita berdoa sikap doa yang baik kita akan berdoa Miss Ririn yang pimpin oke Tuhan terima kasih hari ini kami sudah belajar bersama semoga Tuhan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kami terima kasih Tuhan amin selesai belajarnya anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker ketika keluar rumah tetap cuci tangan dan jaga kesehatan tidur yang cukup makan yang cukup jangan lupa makan makanan yang sehat oke ketemu lagi dengan Miss Ririn dan Miss Mana di lain waktu bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati